Kompas petang berlanjut, saya Atifal Solesa. Jurubicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, membenarkan kedatangan sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi Menteri ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dhanil membenarkan asisten khusus Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid datang ke kediaman Prabowo di Hambalang pada Jumat siang. Dhanil menyebut keduanya datang untuk berdiskusi dengan Prabowo sebagai mitra kerja. Soal Syafri dan Mutia yang disebut-sebut akan ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Menkominfo, Dhanil mengatakan kabinet masih disusun dan belum final. Beliau-beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo, Pak Syafri adalah asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Mbak Mutia kan juga Ketua Komisi 1 adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo. Mbak Mutia jadi Kominfo, Pak Syafri akan jadi menahan di periodennya Pak Prabowo? Itu Anda yang tahu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung. Saya batuk loh gara-gara. Danil turut merespons rumor Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Menpan RBI Abdullah Azwar Anas yang bakal masuk Kabinet Prabowo. Budi Gunawan dikenal merupakan orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan pernah menjadi ajudan saat Megawati menjabat sebagai Presiden. Sementara Abdullah Azwar Anas merupakan kader PDI Perjuangan. Danil mengaku tidak tahu rumor BG dan Azwar Anas akan masuk Kabinet. Namun ia menyebut Prabowo telah mengantongi dan menimbang sejumlah nama sebagai calon menteri. Oh saya nggak tahu kalau itu, yang tahu Pak Prabowo. Saya nggak tahu kalau itu. Itu juga saya belum tahu dan belum dipastikan sekarang masih dalam proses terkait dengan jumlah. Nanti Pak Prabowo yang akan diumumkan. Yang jelas Pak Prabowo sudah mengantongi beberapa nama. Beliau sedang menimbang dan mempertimbangkan semua nama-nama itu. Baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain. Jadi bukan hanya dari partai politik, juga ada usulan dari Ormas. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan membeberkan pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri di kediaman Prabowo di Hambalang Jumat kemarin. Muzani hanya berseloroh bakal calon menteri di Kabinet Prabowo sedang deg-degan semua. Di lain pihak, Wakil Ketua DPR sekaligus politisi Partai Golkar Ludwig Paulus menilai pemanggilan calon menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto hal yang baik. Menurutnya, dengan memanggil calon menteri, artinya Prabowo meminta masukan untuk mencapai target kabinet pemerintahannya. Penyusunan kabinet ini adalah hak praberaturi seorang calon presiden terpilih. Nah, kalau ternyata Pak Prabowo memanggil, bagus dong. Bagus kan? Artinya beliau juga minta masukkan bahwa beliau sebagai presiden yang punya mandat, yang punya hak prerogratif, tidak semata-mata dia gunakan ini maunya saya. Pas dia mengundang orang lain, mengundang berikan masukan ini dengan bidang-bidang pekerjaan ini baiknya gimana. Karena kembali lagi, ada target yang akan dicapai. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons rumor Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan akan masuk Kabinet Prabowo Gibran. Soal nama Kepala BIN Budi Gunawan yang dikenal orang dekat Megawati dan kader PDIP lain yang diisukan akan masuk Kabinet, Puan minta ditunggu saja apakah PDIP akan menempatkan kadernya di Kabinet Prabowo atau tidak. Belum bicara terkait dengan masalah Kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tetap dalam komunikasi yang intensif dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja.